Perkenalkan, nama saya Yanto sebagai solution architect dari NTT Indonesia. Jadi, NTT ini adalah teknologi provider kami sudah 20 tahun di Indonesia. Sebelumnya dikenal dengan nama mungkin dimension data ataupun data crop kalau ada yang pernah contact ya. Jadi, hari ini saya akan coba share mengenai approach NTT di manufaktur 4.0. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai industri 4.0 ataupun manufaktur 4.0, itu salah satu enabler-nya adalah industrial IoT. Jadi, industrial IoT itu terbagi atas beberapa layer. Ini menurut Internet of Things World Forum. Jadi, biasanya dimulai dari layer yang paling bawah. Jadi, kita mulai dari layer, dimulai dari layer physical. Jadi, physical itu adalah bisa seperti mesin kita, vehicle kita, lalu di sini atau kita juga bicara mengenai sensor. Lalu, di sini, lalu di sini, membahas mengenai connectivity. Lalu, masuk ke application-nya sampai ke nanti visualnya, dashboarding-nya. Jadi, show-nya ke apa. Hasil dari analisa IoT ini. Jadi, ini secara overview, layer-layer dari IoT. Nah, ini sekali menjawab pertanyaan yang ada di Q&A ya. Saya langsungnya ada pertanyaan dari Pak Irfan sama Pak Fikri ya. Jadi, ada pertanyaan itu bagaimana security di IoT. Nah, jadi security-nya ada bermacam-macam di mana tergantung di layer-nya. Dari things-nya, dari datanya, dari prosesnya, even dari people-nya. Jadi, ada security layer di masing-masing tempat. Misalnya, kalau kita bicara komunikasi dari sensor ke IoT platform ya. Nah, itu ada komunikasi yang tersendiri. Jadi, datanya dari sensor itu, by default, pasti unencrypted text-based. Nah, itu datanya kita bisa encrypt menggunakan berbagai macam protokol. Misalnya, kalau Bapak di indoor ya, di pabrik gitu ya. Nah, itu kan biasa komunikasi yang menggunakan internet atau wifi. Nah, itu dari teknologi itu pun sudah punya encrypt-nya sendiri. Atau Bapak bicara teknologi IoT yang lagi booming ya. Seperti LoRa, Sigfox, MB-IoT. Nah, protokol-protokol itu juga punya encryption-nya sendiri. Lalu, masuk ke sisi aplikasi. Aplikasi mungkin, aplikasi sendiri ya pasti sudah punya standar security-nya seperti apa ya. Misalnya, ada web firewall dan lain-lain gitu. Dan masuk ke dashboarding dan people-nya. Jadi, itu. Lalu, yang kedua ada pertanyaan mengenai regulasi IoT. Kalau IoT sendiri, kalau kita bicara misalnya seperti, konektivitinya itu saat ini kita lihat seperti Sigfox itu sudah, frekuensinya sudah certified untuk di broadcast di Indonesia. Misalnya, Jakarta gitu ya. Lalu, untuk LoRa juga ada open. Open frekuensinya itu di 920 ya sampai 923 MHz. Jadi, itu. Tapi kalau dari sisi aplikasi itu tentu kan internal keperusahaan. Jadi, aplikasi IoT ini sendiri ya bisa pakai yang sudah jadi atau mau develop sendiri. Jadi, itu sekilas mengenai IoT. Next-nya adalah mengenai... Jadi, oke. Masuk ke bagian aplikasi IoT. Jadi, IoT itu apa sih? Kalau di market atau di mana kita sering mendengar yang namanya IoT platform. Jadi, IoT platform itu suatu platform yang sudah jadi. Contohnya adalah platform yang namanya Things Cloud. Jadi, Things Cloud ini ada platform yang sudah jadi di tengah ini. Jadi, platform ini adalah dia yang mengkoneksikan ke semuanya. Jadi, dia sebagai sentralnya. Jadi, semua yang baik dari people atau things. People misalnya kita pakai wearable, pakai smart helmet, pakai rompi yang bisa detect heart rate dan lain-lain. Ataupun dari sisi vehicle-nya, mesin pabrik, dari pompa. Semuanya yang bisa kita menemukan. Mungkin dari freezer dan lain-lain. Semua perangkat ini kita bisa detect. Baik suhu, tekanannya, mungkin baunya dan lain-lain. Jadi, semuanya ini bisa kita kirim datanya ke satu platform IoT. Nah, platform IoT ini ada yang cloud-based, ada yang on-prem. Biasanya kalau baru starter itu biasanya menggunakan yang cloud-based. Jadi, cloud-based. Di sini datanya dikumpulkan, diolah. Diolah, lalu ada juga analitik secara real-time. Jadi, dari sini, kalau perlu advance analitik bisa diintegrasikan. Misalnya, Bapak sudah punya ERP di perusahaan, punya CRM ataupun aplikasi BI assisting, data warehouse. Semua bisa dikomunikasi dengan IoT platform ini. Makanya, dari kombinasi ini, seperti yang Pak Haryo bilang tadi, dan Pak Teguh, kita bisa buat berbagai macam use case atau solution untuk perusahaan. Baik dari sisi predictive maintenance, baik dari sisi connected supply chain, ataupun connected safety. Oke, lalu IoT ini, IoT satu hal. Ada satu lagi kita bilangnya AI, atau artificial intelligence. Jadi, ketika IoT dikombine dengan solusi artificial intelligence, ini akan membuat solusi advance analitik yang lebih tinggi lagi. Jadi, prediksinya itu akan lebih akurat. Jadi, ide yang gitu kan, kita bisa prediksi kualitinya, kita bisa prediksi kapan akan rusak, dan lain-lain. Jadi, kombinasi dari IoT dan AI ini akan sangat membantu bagi perusahaan. Apa yang bisa kita dilakukan dengan IoT maupun AI ini, artificial intelligence? Kita bisa misalkan misalnya adalah yang telah kami lakukan. Misalnya, di salah satu customer kami itu, perusahaannya adalah provider water purifiers. Jadi, challenge-nya bagi perusahaan ini adalah, supplier water purifier ini adalah, mereka provide water purifier ini buat customernya. Jadi, customer-nya itu kadang lupa melihat alert atau alarm yang ada di water purifier ini. Jadi, mereka telat, jadi didiamin terus alertnya, alarmnya sampai mesinnya atau water purifiernya ini rusak. Jadi, kalau rusaknya pasti sudah rusak parah kan, karena tidak di-service ketika ada alert sebelumnya. Jadi, ketika ada telepon, jangan sama telepon ke supplier. Ini rusak segera, karena kalau tidak bisa di-repair segera, ini impact ke bisnis kami. Jadi, dampaknya bagi perusahaan adalah ada unexpected cost untuk perbaikan. Yang kedua adalah downtime. Nah, mereka mengundang kami dan kami datang dengan solusi yang namanya IoT systemnya. Jadi, di sini kita bekerjasama dengan sensor dari Mitsubishi. Jadi, sensor ini kita taruh di dalam water purifier. Dari sini kita connect data-data dari water purifier ini dikirim ke IoT platform. Nah, dari IoT platform ini, nanti kalau ada trigger, misalnya ada alarm atau kita bisa predict water purifier mau rusak, itu akan mengirimkan informasinya ke customer support dari supplier water purifier ini. Lalu, dari supplier ini akan mendispat engineer untuk turun ke lapangan. Jadi, yang terjadi adalah provider purifier ini menjadi lebih proaktif dalam hal maintenance. Jadi, bukan nunggu, oh rusak dulu, nunggu komplain dulu, tapi sebelum rusak, mereka sudah datang duluan. Jadi, itu satu use case-nya untuk melakukan predictive maintenance. Yang kedua adalah dalam hal warehouse. Jadi, kita bisa terapkan IoT untuk pemampatan smart warehouse. Untuk mencegah kehilangan palet ataupun inventory. Jadi, contohnya ini adalah salah satu warehouse di customer kami. Jadi, challenge-nya adalah untuk memanage warehouse itu banyak sekali aktiviti yang perlu dilakukan secara manual. Dan ada kemungkinan bisa terjadi yang namanya human error. Jadi, lalu sebagainya dilakukan dengan inspect secara manual. Nah, kendalanya adalah yang paling parah, kalau ada palet yang hilang, itu nyarinya susah. Kalau nyarinya susah, ataupun kadang bisa hilang. Kalau hilang berarti harus diganti paletnya dengan yang baru. Jadi, itu adalah kos tambahan bagi perusahaan. Nah, mereka datang dengan, mereka berinovasi warehouse ini dengan menggunakan IoT. Jadi, menggunakan active tag RFID ya. Jadi, RFID kecil bentuknya. Dan hebatnya lagi, RFID baterainya bisa 10 tahun. Jadi, operasi warehouse tidak terlalu pusing untuk mengganti-ganti baterainya. Jadi, 10 tahun. Nah, dari RFID ini akan mengirimkan tag-nya ke reader. Atau kita bilangnya wireless access point-nya lah ya. Dari sini, kirim ke sini. Nah, jadi di dalam warehouse ini nanti ada beberapa reader karena lokasinya luas sekali ya. Dari sini baru dikirimkan ke IoT platform. Lalu, dari IoT platform ini bisa melakukan analisa dan prediksi menggunakan AI. Dari sana, manfaatnya buat warehouse adalah, warehouse-nya bisa, ke depannya bisa melakukan tracking location dari palet secara real-time. Dan yang paling penting lagi adalah warehouse ini bisa memberikan konfirmasi ke bagian logistik ataupun ke customer-nya. Kapan saya bisa kirim barangnya? Kalau sebelumnya kan ragu-ragu, wah ini ada nggak ya di paletnya di mana ya? Harus cari dulu nih. Cari dulu, baru dapat, baru bisa konfirm. Ini dari warehouse. Lalu, itu terhadap mesin ataupun barang. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan use case itu terhadap misalnya, terhadap people, worker di plant atau pabrik ya. Jadi kalau di pabrik kan safety number one ya. HSE, SHE, dan lain-lain gitu. Jadi challenge-nya di pabrik ini ya standar ya. Tidak bisa mengetahui siapa ada di mana saat ini gitu. Lalu yang kedua, kalau ada gangguan kesehatan kepada workernya itu juga tidak bisa diketahui. Tunggu jatuh dulu atau apa baru diketahui. Nah, dengan pemampatan IoT dan AI, itu kita bisa melakukan deteksi dini. Kalau ada orang yang akan mengalami gangguan kesehatan. Dan kita bisa tahu ada di mana aja employ-nya. Dan sekarang itu yang saya dengar, IoT juga di-develop sampai untuk melakukan kontak tracing terhadap COVID-19. Jadi misalnya kalau ada yang kena gitu, nanti bisa di-trace selama seminggu gitu atau berapa lama yang terkena COVID-19 ini sudah berinteraksi dengan siapa aja. Jadi itu bisa dilakukan sampai ke sana. Dan yang terakhir yang lebih... Karena waktunya sudah, nanti kita sudah sangat di luar. Jadi percepat mas dalam 2 menit. Bisa, bisa Pak Wisnu. Oke, lalu yang terakhir adalah pemampatan misalnya yang lebih advance lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan IoT ini untuk mendeteksi pasien di salah satu rumah sakit. Jadi misalnya 2 jam sebelum pasien ini kondisi menjadi kritikal, kita bisa mengalert rumah sakit sehingga rumah sakit bisa lebih prepare untuk mempersiapkan dokter maupun alat-alat medisnya. Jadi itu sekilas mengenai pemampatan IoT ya. Jadi sekilas mengenai IoT. Jadi IoT ini banyak layernya gitu ya. Banyak layernya. Lalu yang kedua adalah IoT itu use case-nya banyak sekali. Jadi kita bisa mulai dari mana saja. Ada kata seperti ini, imagination is the limit dalam penelapan IoT. Ya, jadi itu IoT. Lalu mulainya dari mana? Kita bisa mulai dari start small. Misalnya dari POC ataupun piloting. Ya, sekilas informasi dari saya mengenai IoT ya. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di QA. Oke, nanti pertanyaan kita simpen di akhir sesi saja. Ya mas, berarti kira-kira tadi entity thing class itu platform yang mengumpulkan data ya. Dari data dari berbagai perangkat IoT ataupun sensor itu ya. Berarti dari situ nanti dari data yang terkumpul bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Termasuk nanti ketika misalnya kita menginjek teknologi AI ke dalam data tersebut gitu ya kira-kira mas ya. Betul Pak Wisdom. Oke, terima kasih. Berarti, oke tadi mas, terima kasih mas Chanto atas sharingnya, atas bagaimana perusahaan bisa mendapatkan, mengumpulkan data. Nanti kita akan tanya sih sebenarnya bagaimana strateginya tadi start small maupun pilot. Nanti kita akan berdiskusi di soal itu. Terima kasih telah menonton!